Intro Halo guys, kita ketemu lagi di Sam Ensa TV Yeay, hello Thank you yang udah nonton episode kita Especially juga episode yang pertama Kita udah mulai dapet nih feedback-feedback kan Dari bahasan kita waktu itu Terus kita dapet cerita yang masih relate Tapi ini menarik banget Karena kita jadi dapet satu topik baru Yang pengen kita bahas nih Dan kita ulik di episode ini ya Dari DM yang masuk Karena dari feedback dari episode satu itu Nah jadi kita udah dapet DM nih Bunyi DMnya kayak gini Kak, podcast kakak ini relate banget sama cerita aku Idealnya memang kalo cowok serius itu ya kasih cincin Tapi realita yang aku hadapi malah kebalikannya kak Aku udah pernah dipropos Tapi ternyata dia di belakangku masih main hati I'm just wondering Apakah dengan memberi cincin itu Adalah simbol keseriusan laki-laki di era sekarang Karena banyak kejadian di circle aku yang punya case sama kayak aku Ngajakin married Sampai ngasih cincin berkedok serius Padahal hatinya masih mau main-main Dan mantanku itu juga kayak mengebu Gebu di awal gitu loh Intense di awal Tapi gak konsisten dan gak bisa pegang komitmen Dan itu membuat aku Jadi gak bisa lihat visi ke depan Even pengertian relationship Dan merit bagiku jadi sangat amat berantakan Wow Blurry banget di otak Wow Ini udah berarti udah lumayan Agak traumatik kayaknya Masuk ke dia Dia sampe nanya gini kayak Logikanya Kalo mau ngajakin serius Kenapa harus lingkuh Terus kenapa harus ada pernikahan Kalo ujung-ujungnya banyak orang yang cerai Wow Jadi hilang arah Dan gak tau gimana rasanya Semua nampak buntu Dan susah untuk ngeliat ke depan Padahal udah sebentar lagi Married Ini Ini akibatnya Akibat dari Ketidak konsistenan Dari komitmen Yang harusnya dapet ini ya Kayaknya Namanya log bombing Iya Ini masuk sih Ke case itu Karena yang tadi kita Kita dapetin dari DMnya Masuk Ini kalimat dia bilang Kenapa gak konsisten Padahal udah Mau ngajakin komitmen gitu Jadi konsisten itu Yang kita mungkin Masuk ke terms ini ya Intense di awal Tapi gak konsisten Itu Salah satu lumayan ciri-ciri Log bombing sih Sebenarnya kan Kalo ciri-ciri Log bombing Yang pasti sih Tidak berhenti Untuk memberi pujian Dan perhatian yang luar biasa Di awal Ya itu Itu banget tuh Ngebedain kan Antara Kalo misalnya Semuanya intens di awal Pujian Semua gitu Selain pujian Dia juga ini ya Apa Menghujani Dengan perhatian ya Yang intensus juga Mungkin perhatiannya Tiap hari gitu Chat Sebaliknya Dari dia memberikan Perhatian yang luar biasa Dia juga menginginkan Perhatian yang penuh Dari ceweknya juga Dia pengen expect Kayak Aku udah Kasih perhatian Mana kamu juga Perhatian balik dong Sama aku Jadi kan Dihujani terus gitu ya Sama gitu Terus Konexnya juga Biasanya yang ngelakuin Seperti itu Mungkin ya pribadi Yang ini ya Yang bisa dibilang Narsis Dan manipulatif Iya bener Iya gak sih Kamu setuju gak Karena dia Center of the universe Kamu ditarik Masuk ke dalam Universe Iya Dan dia Maksudnya Keren Kita juga Center Of his universe Tapi kita juga Harus jadi Masuk kehidupan dia Juga jadi Utamanya dia Nah itu berhubungan Dengan yang berikutnya Ketika kamu Sebagai cewek Membuat batasan Ya dia akan marah Maksudnya Dia tuh jadi Kayak Ketika dia kayak Oke kita Jangan lebih jauh ya Terus malah mungkin Sama dia ditarik-tarik ya Kayak Ya gak apa-apa lah Kan aku udah serius Sama kamu gitu Kayak Even tadi di kasus DM-nya Udah sampai kasih cincin Udah kayak buktiin Kayak kita sempet bahas Di episode 1 Udah serius nih Kasih cincin Kasih batasan Kedepannya udah jelas Eh Masih aja Masih berulah Gitu kan Terus juga mungkin Dia juga Karena dengan Dia dikit-dikit Udah mau marah Bikin batasan Ya gak akan segan Untuk nyakitin juga kan Oh iya Karena kan dia Sudah memberikan Segalanya Merasa sudah memberikan Yang Extra Yang mana Jadinya kan hubungan Tiba-balik nih Terus Dia juga Kalau misalnya Udah Pengennya Tiba-balik Jadi berasa Ini ya Kayak Kalau aku udah ngasih ini Aku juga harus ngasih ini dong Oh iya Hitung-hitungan Jadinya Ini gak cuma materi ya Tapi maksudnya In everything In feeling juga In feeling sih ya Dia jadi expect Kayak Semua yang kita Kesannya dia udah lakuin Itu kayak dicatat Sama dia gitu ya Dan setelah Semua rentetan itu Biasanya Tiba-tiba Sulit dipahami Either menghilang Atau mungkin Ghosting Atau tiba-tiba Sering berantem Berbeda lah Dan ya ini kayaknya sih Kuncinya itu ya Sebenernya kalau kita Yang paling Merangkum ciri-cirinya ini Yang paling ngebedain adalah Ya kalau misalnya Intense nya cuma di awal Terus Dengan menghujani kita Dengan perhatian Dengan Sepujian Komunikasinya lancar Terus Tiba-tiba Ending-ending nya Udah Mungkin udah even Ngomongin serius ya Kayak tadi temen-temen Kita yang DM Dia udah sampai mau Pernikahan gitu Tapi udah tiba-tiba Tidak kebukti Dengan action nya Dan yang paling parah Mungkin komunikasinya Gak lancar udah hilang Sesuai dengan Curhatan temen kita tadi Di awal Luar biasa Iya Sampai udah kasih cincin Sampai kasih cincin Ini makanya kita Menarik banget ya Kita untuk Bahas Topik ini Karena sebenernya juga Kita pengen Temen-temen nih Yang Yang Lagi ngalamin nih Lagi dideketin Especially cewek ya Karena kan Kalau misalnya cewek Kita juga pengennya Dapet Gimana sih Bedain cowok yang Memang serius Tulus Mau Kedepannya kita Lebih lanjut Tapi dia juga Gak ngelovebomb gitu Gak yang Tiba-tiba cuma Ada maunya Atau Konsisten di awal Tapi dia Pas ujung-ujungnya Juga kayak Kok Ending-endingnya Kemana nih Dan disini Bukan salah Dari ceweknya Karena Gak ada yang Nyalain ceweknya Karena Lovebombing itu Meluluhkan hati Dan meluluh Lantakkan perasaan Iya Imagine you as a woman Diberi perhatian Hadiah Luak perhatian Pujian Luar biasa Siapa yang gak lulus sih Itu rumusnya Udah jelas Dan jadi bukan salah Ceweknya juga Untuk bisa Yang mungkin Bisa dihindari Nah Nih Penting juga Untuk punya Batasan yang jelas Dalam hubungan Apalagi kalau masih pacaran Jangan semua Nanti langsung cepat Intens Tapi gak sesuai Dengan Janji-janji manis Gitu Karena kalau Something yang Even ada film Yang too fast Too furious Dan sawi Andapnya ujungnya Tabrakan Ada yang ngebom Tabrakan Nah itu Itu mungkin Lumayan Menggambarkan Lovebombing kita Yang fenomena terjadi Gitu ya Jadi ya Sebenernya bisa Di filternya juga Kalau misalnya Kita memang Lihat Ini nih cowoknya Tulus Serius Ya mungkin Gerakannya agak cepat Gitu Karena ya bagus Tung Kalau cewek kan Cepat dikasih kepastian Tapi menurut aku Yang lumayan Paling ini ya Paling kebedaan Dari sisi cewek nih Kita bisa ngetes Cowoknya ini Nge-lovebomb Apa mau tulus sih Ya dilihat aja Dari actionnya Konsisten gak Dia secara action Kayak tadi kan Diceritain Tadi temen kita yang DM Udah kasih cincin Oke udah Mungkin udah dengan Janji-janji ya Kayak tadi kamu bilang gitu Promisenya manis Mau nikah gitu Tapi ujung-ujungnya Ternyata tidak setia Nah itu kan berarti Actionnya gak sesuai Sama janjinya Nah berarti ya Itu yang ngebedain Oh berarti aku kemarin Dia cuma Istilahnya ya Lagi janji-janji doang Lovebombing doang Gak tulus berarti Mungkin masih ada Hati yang belum siap Masih pengen main-main Terus pacarannya Jadi cuma Yaudah lah Ngisi waktu sih Bener Senggang gitu kan Dan ini Bersyukur banget Karena Dikasih liatnya Sebelum married Iya Imagine kalau sesudah married Lebih Parah Kalau Misalnya Apa pas married Tiba-tiba ngilang gitu ya Itu gimana Wah Kamit Mau beli itu Mau beli kopi Ilang Gak balik Kalau Aku sih kayaknya Kalau misalnya kamu nih Tiba-tiba gitu kan Lagi Yang aku pergi dulu ya Beli kopi Iya Terus ngilang Aku kayak Hah kemana ini gitu Dan ini bersyukur Walaupun mungkin masih sakit gitu ya Pas putus kan Tapi ya Tidaknya Kita Lihat gitu Kalau yang kejadian sama kita itu Memprotek kita untuk Go further down the road Dan sakitnya double kan Iya Terus keluarga lebih banyak Yang juga Ter-involve gitu Kalau misalnya Kan dia tadi udah persiapan Mau married tuh Gimana kalau kejadiannya Misalnya udah Lagi besoknya Mau married Atau mungkin after married Terus udah seperti ini Gitu kan Makanya jadi ya Maksudnya juga Because pasti ada yang Malam ini Iya Makanya ini juga Kalian temen-temen juga Yang mungkin pernah ngalamin Untuk reminder You're not alone Kalau udah sempet Ada hubungan yang gagal Gitu kan Tapi ya Makanya jadi mungkin Penting sih untuk kita Examine nih Hubungan Kayak aku juga Awal-awal banget Ini juga Suka Ini apa namanya Ngeliat gitu Kalau misalnya hubungan kita itu Is it too good to be true Karena kalau Sesuatu yang too good to be true Komunikasinya Oke lancar Semua dikasih bunga Dikasih ini Tapi Dilihat action kamu Membuktikan gak Kata-kata kamu Iya Karena ini juga penting Untuk Mengendalikan diri sendiri Sebagai Wanita kan Biasanya yang diincar kan Yang diberi pujian Ini kan yang di love bombing Wanita ya Iya bener Pengendalian dirinya Oh oke oke Iya Is it too good to be true Like Let's ask Iya kan Iya kita Yakin Ya jaga jarak dulu Oke Dia baik Iya Tapi tulus gak Kita Lihat dulu Iya Gak ada salahnya untuk Membangun ini Pertahanan Iya Filter Kita sering pake kata gitu ya Iya Pake filter Karena ya memang Kalau misalnya dia Udah tulus Terus juga filter kita Langsung dilepas semua gitu Oh udah lah Udah dijanjiin ini Itu segala macem Ya ternyata Actionnya tidak Sesuai Wah sakitnya double kan pasti Aku udah naruh semua Nah ini Karena Karena bener banget Terutama di Perbedaannya Terus gimana sih Bedain love bombing Dengan yang bener-bener tulus Karena ini tipis banget Perbedaannya Kadang-kadang tuh Kita gak tau kan Yang bener-beneran ini Siapa yang bener Nah ini nanti Mungkin kita Next episode kita bahas kali ya Iya Yang bener-bener tulus Sama yang gak Gimana sih bangun Self defense Batasan Batasan-batasannya Itu apa aja Ini menarik sih Karena kita Pengen bahas lebih detail Maksudnya kalau selama pacaran Batasannya yang sehat Sampai mana Biar kita gak jadi Korban love bombing Karena ini tipis nih Kalau misalnya orang tulus dan serius Bisa juga deh Sama-sama intense Sama-sama juga Contact tiap hari That's not a bad thing Cuma yang kita liatin Harus tetap ada batasan yang sehat Biar hubungannya Gak terlalu jauh Terlalu cepat Jadinya pas udah meledak gitu kan Di depan Di depan kitanya kayak Wah Kemarin mestinya Memang mungkin Masih harus banyak Lihat action dia dulu nih Baru aku bener-bener bisa percaya gitu Iya Karena juga Yang paling penting ya Buat Temen kita ini Dan Mungkin ada yang ngalamin Yang paling penting tuh Healthy Untuk Healingnya dulu Jadi healing yang healthy Maksudnya gitu Iya Karena ya Healthy healing ini Apalagi kan ini Posisinya tadi dia mention Udah mantan Dia kan ada sebut kata mantan Berarti kan ada Dan dia sempat Kayak kita cerita di ending-endingnya Lumayan banyak Sakit hati ya Agak pahit gitu kan Jadi dia even Sampai questioning Tentang meritnya Terus juga dia sampai bingung Buat apa merit Kalau ujung-ujungnya bisa-bisah Dia mempertanyakan banyak arti Arti-arti yang Seharusnya sudah Jelas Tapi Karena saking trauma Iya Dan kita gak bisa nyalain juga Iya Karena setiap cewek Ya pasti Mudah lah jatuh Ini Memang lah pamping Memang berbeda Iya Iya Dan ya healing ini kan Misalnya udah Hubungan yang udah pernah retak gitu Apalagi udah Yang menurut aku juga Yang harus di heal itu juga mungkin Hope-nya dia ya Maksudnya ke pengharapan dia kan Dia mungkin tadinya berharap Oh ya saya udah mau nikah gitu kan Iya Terus tiba-tiba harapannya itu hancur Terus jadi tidak punya pengharapan Dan akhirnya ke depannya jadi kayak So buat apa? Aku ngarep gitu Buat meritnya itu Jadi dia agak pahit kan Iya Nah ini ya Juga temen-temen yang mungkin banyak putus Yang udah pernah putus Pastilah ngerasain namanya sakit banget kan Nah itu ya Mungkin itu menarik ya buat kita bahas juga nanti Iya Ya kondisi setiap orang beda-beda Jadi ada yang bisa move on In a week In a month Maybe in a day Iya Ada juga yang 6 bulan Maybe a year Terus Kita gak bisa Yang penting fokus untuk healingnya itu yang positif-positif Jadi kayak Pertama berdoa Sudah Ini pengalaman Terima kasih sudah diberikan pengalaman Seperti ini Jadikan pembelajaran Yang kedua Sharing lah Dengan Orang-orang terdekat Bisa jelas orang tua Saudara Teman-teman Sahabat Yang kamu percayai Itu fokusnya Di awal Terus yang berikutnya Jelas yang Melakukan hal-hal yang positif Mungkin fokus Lebih fokus berkarir Atau fokus studi Atau Whatever Tapi yang jelas yang positif Iya That's a very good advice Iya Karena dalam setiap hubungan itu Pasti ada risiko Pasti Gak ada hubungan Gak ada risiko Kembali ke diri kita masing-masing lagi Mau bagaimana Kita menghadapinya Iya Even sampai udah married pun Kita tetap ada risiko Bakal kecewa dan sakit hati Satu sama lain Pasti Jadi ya Kalau misalnya traumanya Buat apa married Kalau misalnya ujung-ujungnya Mungkin nanti berantem atau apa Itu ya tetap akan ada Risiko seperti itu Iya Karena jangan sampai trauma ini Malah menghancurkan Diri kamu sendiri Sebagai Wanita Iya Sampai kan kamu victimnya Jadi Ya kamu harus lebih bangkit Karena The best revenge is Live well That's a Ini tuh Quotable Itu kata-kata kamu Iya Karena ya Kalau misalnya kita yang jadi nutup diri nih Terus jadi semuanya itu Di Apa ya Istilahnya kayak Udahlah aku gak mau married aja gitu Karena semua cowok sama aja Yang rugi siapa? Nah iya Yang rugi ya Kamunya sendiri gitu Padahal Istilahnya kita kan Ada oknumnya Oknum yang tidak bertanggung jawab Yang dia melakukan hal yang tidak bertanggung jawab But doesn't mean that Every guy is like that Or cowok juga Every woman Mungkin sama gitu kan Ada Ngecewain ya Enggak juga Banyak Cowok yang baik-baik Betul Banyak Lebih banyak Percaya Lebih banyak Dan cowok yang tulus dan serius juga Ini ada saksinya disini Maksudnya ya Dan itu yang paling aku bedain banget Maksudnya kalau misalnya Dulu aku trauma Kamu deketin Kan aku kayak Sempet kita sempet mention gitu Ada banyak filter segala macem Tapi kalau misalnya Ujung-ujungnya dari semua itu Aku banyak trauma Banyak takut Enggak Maksudnya resikonya Kita married Nanti Bakal tetap masih berantem nih gitu Iya Terus Kamu yang tulus dan serius Waktu itu akhirnya Enggak masuk gitu kan Karena aku udah nutup diri gitu kan Dan kayak Trauma Digituin lagi Dijanjiin segala macem Enggak taunya Ntar diboongin lagi gitu Dan apalagi dia mention tadi In the circle-nya banyak ya Iya Wah itu juga kita lumayan Pas baca kayak Is it really happening out there gitu ya Atau mungkin ini evolusi Evolusi dating Mutasi dari Iya ini Mungkin generasi kita Belum terlalu mutakir Yang sekarang lebih canggih Iya Kita pas sempet bahas ini kan Mau bahas Di angka topik ini Kita sempet Ini ya si diskusi ya Sampai kayak Ada ya Maksudnya sampai udah kasih cincin loh Padahal Berarti kan ceweknya udah bisa menaruh Semuanya gitu Dipercaya kan Tapi ya Karena ini kelakuan Satu oknum ini Jangan sampai kayak Oh ya Langsung takut gitu Untuk ke depannya kan Karena kalau bukan Kita sendiri yang menyembuhkan diri Di dalam Tuhan Iya Siapa lagi Iya Ini sih Ini penting banget tuh ya Maksudnya kayak Dari healthy healingnya itu Untuk balik lagi ya Kita cari Pengharapan kita balik dalam Tuhan Karena kalau misalnya kita Trauma sama manusia Ya Tuhan kan gak akan Mengecewakan kita Jadi ya kita taruh pengharapannya Sama Tuhan dan Fokus dulu aja Sama diri sendiri Fokus Berdoa Membangun ikatan rohani Sama Tuhan gitu kan Biar dia sembuh dulu Dan lupain tuh semua sakit hati Dan traumanya Semunyi dulu Dalam Tuhan ya Jangan gampang move on To another relationship Untuk cari penggantinya Oh iya Karena Kemungkinan kamu yang jadi toxic As a woman Yang sebelumnya korban toxic Jadi lebih toxic Iya Di hubungan berikutnya Nah mungkin kasian Pasangan yang berikutnya Traumanya banyak Iya Mungkin yang kedepannya Ketemu cowok yang serius Tulus Jadi de-questioning ya Mungkin jadi takut Iya Kamu nanti pasti bakal Tetep kayak gini kan Gini-gini Maksudnya itu karena Luka di mantannya Belum sembuh gitu kan Belum apa-apa Nanti interogasi pasangan yang baru Kamu lah bombing ya Kamu gak usah chat aku tiap hari Kamu lah bombing Lah gak di chat tiap hari Dibilangnya gak serius Nah itu kan Berarti belum sembuh Nah iya betul Makanya jadi intinya Cuma ngebedainnya Tinggal kita let time do its work Lihat dari konsistensi dia Actionnya jalan Yaudah berarti dia serius gitu Tapi kok ternyata actionnya Tidak Dia tidak setia Dia tidak komunikasi Apalagi yang menurut aku Juga lumayan parahnya ya Ghosting for me Is quite parah Karena kayak menunjukkan Dia tidak komitmen kan Iya Nah itu ya Yaudah berarti ya He's not the right one Jadi ya mungkin Itu yang Kita juga pengen Ini ya Pengen Advise buat temen-temen disana Yang Lagi ngalamin Mungkin sempet Mirip sama ceritanya gitu Or even udah masuk Sampai persiapan pernikahan Dia sampai Sempet gagal gitu kan Mirip atau mungkin lebih parah Iya Atau mungkin bisa udah persiapannya lebih dalam Ternyata harus gagal gitu Just because kamu mungkin persiapannya gagal gitu Atau mungkin hubungan kamu gagal That's a mean Kamu gak deserve to be happy No That's not the truth You deserve to be happy Kamu Tuhan kita Tuhan yang baik Tuhan yang punya Sayang gitu Sama anaknya Dan dia sangat peduli Untuk siapa sih Pasangan kita ke depannya tuh Dia peduli banget Makanya mungkin Bersyukur lah Kalau ada yang Misalnya ketahuan gitu ya Ketahuan Something happen in your relationship Yang bikin kamu jadi putus Atau mungkin kamu jadi Aduh aku jadi another victim nih Of a broken relationship Yaudah itu berarti kita Lihat aja Oh berarti ini mungkin harus Cari kesembuhan dulu sama Tuhan Dan Jadikan pengalaman Pengalaman And ya Pribadi yang lebih berkembang Pribadi yang lebih berkembang Lebih dewasa Betul Oh oke Dia pernah ngalamin kepahitan Karena ya kalau pahit terus Rugi ya Rugi Rugi Karena ya itu kalau misalnya Dia gak buka hati lagi Kedepannya dia Tutup hatinya Udah Yang tulus mau dateng Dia Apa namanya Udah akhirnya Keblok semua tuh Filternya kekencangan Tapi gitu sih Kalau Tapi lovebombing ini Trend yang kita bahas Semoga ini ya Menolong ya Oh semoga bener-bener Bermanfaat Bagi yang tadi Mirip Atau mungkin lebih parah Iya Bangkit Yes Jangan Putus asa Jangan hilang pengharapan Dan jangan Tutup akses Sampai bener-bener Menutup diri Karena pahit-tati itu Itu gonna be Our most advice today Mungkin next episode Kita ini ya Kita lebih bahas Lebih lanjut tentang Gimana sih Kalau healing yang bener-bener How to Make your Your time well Dengan Healing yang sehat Terus Step-stepnya gimana sih Tadi kita sempat bahas Dikit kasih trailer ya Nanti di next episode Kita bahas lebih dalam Step-stepnya Biar kamu yang Semua yang udah Pena putus Atau lagi Gagal married Lagi persiapan married Sempat Udah tunangan Gagal gitu Yaudah kita nanti Bahas itu lebih dalam ya Di next episode Nah kita juga Selain itu Kita juga still ini ya Waiting for another story Thank you yang udah Send DM-nya Dan thank you udah Jadi bahan Untuk kita episode kali ini Kita mau ceritanya Datang dari cerita kalian juga Jadi jangan lupa Kalau misalnya kalian punya cerita Mau di sharing Atau mau request topik Kalian bisa DM Kemana Kesini Ya nanti Disini bisa Bisa DM Dan nanti kita Bahas Dan kita angkat Di next episode Oke Oke I think that's it Thank you for listening And see you Di next episode Bye-bye Thank you for watching Semensa TV Don't forget to like Subscribe and comment